Ciri-ciri orang punya kodam, Ki? Ciri-ciri orang punya kodam? Membunyai kodam? Nanti banyak yang ngaku-ngaku nih, Sis, kalau begini nih. Ciri-ciri ya, tapi nggak mutlak ya. Pertama, dia orang yang punya fisik yang kuat. Biasanya. Fisik yang kuat? Fisik yang kuat, bukan berarti dia banyaknya besar, bukan. Biasanya orang yang punya kodam itu jarang sakit. Jarang sakit? Hampir nggak pernah sakit kayaknya. Yang kedua, memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Tingkat spiritual tinggi? Iya. Artinya orang-orang yang punya kodam itu jarang melakukan hal-hal yang buruk. Karena alasan kenapa kodam itu mengikuti dia kan juga karena dia memiliki sikap atau perilaku yang baik biasanya. Yang membuat kodam itu tertarik sama dia. Terus yang ketiga, dia punya sorot mata yang tajam. Cara memandang itu, melihat sesuatu itu kelihatan dari matanya. Matanya itu tajam melihatnya. Gitu. Terima kasih telah menonton.